Saudara, setelah resmi dilantik nanti, Laksamana Yudhomargono akan menjabat sebagai Panglima TNI kurang dari 1 tahun atau akan berakhir pada 26 November 2023. Kami hadirkan sedikit profilnya dari Laksamana Yudhomargono lahir 26 November 1965 atau artinya saat ini 57 tahun. Karena sesuai dengan Undang-Undang TNI, saudara, usia pensiun paling tinggi bagi perwira adalah 58 tahun. Artinya di tahun depan, tanggal 26 November 2023. Kemudian, saudara, jika telah resmi dilantik nanti, Laksamana Yudhomargono merupakan Panglima TNI yang ketiga dari Matra Angkatan Laut. Sebelumnya, di tahun 1999 hingga 2002, ada Laksamana Widodo AS jadi Panglima TNI pertama dari Matra Angkatan Laut. Kemudian, di tahun 2010 hingga 2013, era Presiden SBY, ada Laksamana Agus Hartono sebagai Panglima TNI. Terima kasih. Terima kasih.